Selaku senior BIM konsultan, Mbak Edria disini berpengalaman juga membantu aku dalam proses penerapan BIM 5D dalam perusahaan konstruksi. Dia pun teman-teman punya pengalaman lebih dari 7 tahun di dunia konsultasi in general. Nah kemudian, aku akan ditemani oleh Mas Reza. Mas Reza disini memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun loh teman-teman, bergulat di dunia BIM 5D di Indonesia. Dan itu bukan hanya di Indonesia loh, Mas Reza juga punya pengalaman penerapan BIM 5D di luar negeri. Mas Reza ini aku berani bilang, dia sangat ada super masalah peringkat BIM 5D, karena dia sudah masih lebih dari 60 training untuk tempatan kami yang tersebar luar di Indonesia. So, not last but not least, aku juga ingin memperkenalkan Mbak Sylvia. Mbak Sylvia disini juga memiliki pengalaman yang sudah menginflementasikan BIM di perusahaan di Indonesia selama lebih dari 5 tahun terakhir. Nah, disini kita juga sangat senang nih dan merasa terhormat untuk bisa disemani oleh Ibu Heni selaku QS Manager dari Ciputra Development. Ibu Heni memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang konstruksi, khususnya di bagian cost planning, budgeting, tender monitoring, dan juga payment. Beliau sudah mengendalikan lebih dari 13 proyek di Ciputra Holding. Sebelumnya, webinar ini akan saya buka dulu dari pembukaan dari Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Dirjen Bina Konstruksi PUPR. Jadi tanpa lama-lama lagi, untuk waktu dan tepatnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Artinya, Terima kasih. 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 keempat ditambahkan dengan timescredit. Dimensi kelima ditambahkan dengan cost. Dimensi keenam ditambahkan dengan energi analisis. Dimensi ketujuh ditambahkan dengan equation and maintenance. Sehingga suatu siklus proyek ini menjadi suatu hal yang bersifat Bapak Ibu sekalian tahun 2009 Bapak Menteri PUPR selalu menyampaikan pada bagaimana melakukan perubahan untuk pembangunan infrastruktur di dalamnya. Ada lima hal. Hal yang saya highlight adalah Bapak Menteri PUPR menekankan bagaimana kita harus menerakkan hasil riset dan teknologi. Dalam hal ini teknologi perancangan adalah yang sedang melalui hari ini itu BIM BIM Menteri PUPR Kalau misalnya kalau kita lihat roadmap implementasi tentang BIM disitu terbagi atas lima hal mulai dari adopsi organisasi kolaborasi integrasi dan berlanjutan Rencana awal memang kita berharap terjadinya suatu adopsi teknologi ini mulai dari 2018 2018 namun saking besar Indonesia sehingga saat ini kita masih melakukan adopsi terus-menerus sosialisasi terus-menerus pada seluruh masyarakat jasa konsumsi lupa itu sekalian pada tahun 2018 Menteri PUPR mengeluarkan peraturan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2018 tentang bangunan negara yang tidak segera sama disitu tegaskan bahwa kita harus menggunakan bangunan di atas 2000 meter persegi dan atas dua lantai jadi bukan atau ya tapi dan atas 2000 meter persegi dan di atas dua lantai pertanyaannya ini berlaku untuk siapa karena sifatnya adalah peraturan Menteri PUPR untuk bangunan negara maka ini berlaku seluruh bangunan negara di Indonesia seluruh bangunan negara di Indonesia jadi di atas 2000 meter persegi dan di atas dua lantai kemarjip menangkan film kenapa demikian tentu yang saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa adanya stasi data yang baik adanya integrasi data yang baik ada kemendalian resiko adanya konsep efisiensi dan efektivitas yang lebih baik sehingga kita harus menggunakan apakah bangunan swasta harus menggunakan BIM apakah bangunan yang sifatnya dagangan harus menggunakan BIM saat ini sedang melakukan pengajian pengajian apakah jalan jembatan harus menggunakan BIM saat ini juga dalam proses pembuatan regulasi-regulasi terkait dengan baru jadi artinya apa tujuannya adalah kembali kita ingin mengendalikan resiko supaya tidak terjadi efisiensi efektivitas dan harun selamat ibu sekalian selamat BIM di Indonesia ini memang tidak mudah majority-nya sangat-sangat baru dimulai maksudnya adalah yang terkait dengan BIM baru dimulai dari 5 tahun terakhir ini tentunya kita harus bersihir melakukan kerjasama dan berkolaborasi antara 4 komponen yaitu pemerintah masyarakat jasa konstruksi bisnis industri ataupun provider dan akademisi bagi pemerintah suatu keharusan melakukan perencanaan perancangan dan pengawasan bangunan sehingga memiliki data-data yang baik bagi masyarakat yang biasa konstruksi sebagian bisa menghasilkan produk yang efisien dan efektif bagi provider juga bisa melibatkan atau mendokumentasikan istrinya dan yang paling yang tidak paling pentingnya adalah bagi akademisi akademisi ini menjadi tonggak dari perkembangan teknologi suatu negara diharapkan para akademisi bisa mengembangkan BIP dan bisa memanfaatkan BIP nantinya bukan sama dengan stakeholder lainnya dalam hal ini juga pemerintah sehingga proyek-proyek ke depan bisa lebih efisien dan lebih berhubungan BIP ini adalah bukti kami melakukan upaya-upaya kolaborasi dengan BIP jadi pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 kami Direktur Jenderal Bina Konstruksi bersurat kepada Direktur Jenderal Pembelajaran Pemahasiswaan Kemen Ristek Saat itu belum digabung dengan Kemen Dalam surat ini kami tegaskan bahwa kami sebagai pemerintah melakukan meng-capture betapa pentingnya BIP ini industri poin poin sehingga ke depan diharapkan kami meminta kepada saat itu kepada Direktur Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan agar BIP ini dapat diajarkan dimasukkan menjadi materi ajar pilihan dan kuliahan milai 2 SKS di Pembuan Bapak Ibu sekalian selanjutnya ini adalah gambaran-gambaran proyek-proyek yang kita kandil mulai dari Sumatera Kalimantan Sulawesi Maluku Papua kalau di Jawa sudah pasti banyak Bapak-Ibu sekalian kami Kementerian PU dalam hal ini Direkturat Jenderal Jenderal Kondruksi telah melakukan banyak kapasiti BIP terkait dengan BIP dari tahun 2018 ke 2019 sudah yang kami lakukan Bintek dan TOT sekitar 266 orang namun demikian untuk luas Indonesia yang sangat-sangat besar ini tidak ada apa-apanya karena ke depan kita berharap masyarakat sekonfungsi dapat berlatih dan lagi terkait penyelan latihan tempat BIP sekalian kami mengambil langkah-langkah strategik dalam hal kapasiti BIP berkaitan selamat tahun 20 kami dalam proses membangun laboratorium di BIP kita menargetkan adanya latihan untuk seribu orang per tahun jadi gratis kemudian kita membangun titra satelit BIP kita membahas satelit kita dengan 7 PEN BIP dengan penuruan tinggi mahasiswa dan alumni dengan jaringan kontraktor konsultan pakar paksisi dan lain sebagainya hal yang baru kita lakukan adalah melakukan dengan terhadap asik lagi kami berdiskusi dengan rekan-rekan dari kemen dikut asik yang mana kita akan mendorong para SMK untuk dapat bisa melakukan dihanding dan bisa ekstrem dalam terakhir ini adalah plan Sibima anti-Covid jadi kalau sebelumnya kita kenal yang namanya Sibima itu adalah sistem informasi belajar intensif mandiri di bidang komentar sekarang Sibima yang lain Sibima yang saat ini adalah Sibima berlatih di rumah di sekitar 2 bulan ini bulan April bulan Mei atau bahkan nanti kalau bisa berlanjut bulan Mei kita akan melakukan pelatihan pelatihan ini ada beberapa provider yang Alhamdulillah saat ini berkontribusi dari London dan menjadi program untuk pelakutan kontribusi pelakutan kapasitas dengan bidang dengan ini kemudian dari London ada webinarnya ada pelatihan online nanti di bulan Mei ada Archicad ada Trimble dan terakhir ada BNB dan banyak beberapa provider lainnya yang akan mengkait dengan bidang yang menarik disini semuanya adalah gratis tapi yang pasti adalah kalau webinar semuanya boleh didaftar tapi first cup first kalau pelatihan online ada syarat dan tentuan berlaku jadi nanti si provider ini dia sama dengan teknologi konstruksi adres kelompok mara yang akan disasat misalnya kelompok pesen atau penadang belajar ASM usaha atau daerah atau suplier mahasiswa siswa SMK itu pun jadi kelompok tersendiri yang ada badan usaha jadi prinsipnya adalah menerima penerima kenanya kenapa ini ini harus ada penjamin karena kami berniat motivasi masyarakat terkait tapi jangan sampai dipengajaran ada hal-hal yang itu yang bisa kami sampaikan terima kasih kami kembalikan kepada provider Assalamualaikum wah terima kasih banyak Pak Cakra atas cerita dan juga insightnya cerita Pak Cakra tadi pastinya membuka inspirasi untuk kita semua untuk mulai go digital ya teman-teman kita semua pastinya berharap untuk bisa belajar dan harus mulai menyadari kalau era digital digitasi itu memang sangat penting dan menyadari bahwa itulah the new way to go nah kita semua pasti mempunyai keinginan untuk go digital apalagi di era sekarang ini akan semakin terasa teringgal kita tidak mengikutinya tapi disini kita glow down juga ingin teman-teman disini untuk bisa ngerasain benefit-benefit dari tangible digitalization apa sih itu teman-teman tangible digitalization saya akan cerita sedikit oke seperti yang kita tahu di pekerjaan konstruksi hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengubah informasi 2D atau model desain 3D menjadi biaya 3D dengan cara cerdas dan juga otomatis semua informasi ini dapat kita simpan di dalam model 3D nah semua informasi tentang ukuran di omis lokasi spasial dan komentar deskripsi dan gambar dapat kita simpan di dalam model tersebut selain itu untuk metode perhitungan kuantitas kami juga sudah menanamkan aturan pengukuran di dalam stopper publikos kita tentu saja kami juga dapat menambahkan informasi konstruksi juga dalam model ini pastinya teman-teman contohnya seperti kontraktor zona aliran dan juga jadwal ini semua saya bisa sebut sebagai BIM kumpulan dan juga integrasi dari semua jenis informasi semua informasi kita kaitkan dengan elemen model sehingga data menjadi struktur saling terkait dan siap digunakan kapalan saja pada saat yang sama ada juga platform management management biaya menghubungkan semua-semua informasi dari sisi BQ jumlah harga bahan biaya tenaga tenaga kerja mesin kontraktor subkontraktor sampai ke masok yang terlibat ini juga teman-teman dapat membantu kami dengan jelas menjanjikan data yang tersebar di setiap dokumen Excel di masa lalu dapat mengelola informasi dengan mudah dan menjediakan berbagai laporan biaya untuk penawaran dan management proyek nah teman-teman bisa lihat di sebelah kiri saya ini adalah platform BIM kami di dolar menyebutnya kubik dan di sebelah kanan adalah biaya keduanya digabung bersama untuk membentuk kata kubikos menggabungkan dua sistem BIM dan juga platform management biaya yang dapat membantu anak mewujudkan interkoneksi kuantitas dan juga harga teman-teman ini adalah kubikos ini adalah platform management biaya yang menampilkan kecerdasan asinya interksi mode management biaya kami lebih efisien cerdas dan juga profesional setelah melakukan upaya terus-menerus kami telah mengalami banyak kemajuan menuju kecerdasan visualisasi dan juga interaksi oke teman-teman sebelum saya ngomong lebih lanjut yuk kita langsung nonton aja video mengenai kubikos saya kan sama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman semua kali ini saya akan melanjutkan sesi selanjutnya kita akan berbicara tentang intelligent modeling jadi kenapa kita mengklaim bahwa software kita ini adalah intelligent modeling karena kita bisa untuk memodelkan sehingga kita mendapat kuantiti model 5 dimensi tentu saja kita perlu membuat model 3 dimensi terlebih dahulu gimana caranya jadi di dalam software ini kita bisa membaca gambar yang 2 dimensi atau CAD ataupun PDF kemudian kita generate model 3 dimensinya misalnya kita modeling elemennya satu persatu jadi pertama kita modeling dulu secara 3 dimensi elemen strukturnya kemudian tahap kedua kita input informasi mengenai tulangan strukturnya dan terakhir setelah kita berhasil membuat model 3 dimensi struktur kita tempelkan finishing architect di kerangka strukturnya mari kita lihat gimana caranya di software ini kita input nah dari situ kita bisa identifikasi dengan kita perlu garis elemennya kemudian kita klik label dan terakhir tahap ketiga kita auto identifikasi dari sini kita bisa membuat model dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi dan ini berlaku untuk hampir semua elemen baik struktural maupun non struktural baik struktural maupun non struktural sehingga kita bisa dapat nih model 3 dimensinya dengan cepat nah gak cuman elemen struktur ini tulangannya juga kita bisa identifikasi jadi misalnya kita ada dari AutoCAD ada BIM Schedule nah dari sini kita bisa baca nih gambar AutoCAD kita identifikasi kita input datanya ke dalam software kita nah dari sini kita jadi di dalam software tidak perlu lagi nih input-input informasi mengenai ukuran balok informasi mengenai data tulangannya jadi otomatis masuk kita tinggal synchronize dengan model 3 dimensi yang udah kita buat dari situ kita tinggal calculate kita bisa dapat nih hasil perhitungannya untuk pelat kita juga punya fitur untuk parametric arrangement jadi kita bisa input informasi tulangan sesuai dengan layout yang ada di gambar struktur berdasarkan tipe pelat tersebut setelah kita selesai masukin info mengenai tulangan pelat kita klik aja generate supaya data tulangan tersebut masuk ke model kita kita calculate sehingga kita bisa dapat hasil perhitungannya secara langsung beserta dengan visualisasi detail layout tulangannya nah setelah kita berhasil dengan elemen struktur selanjutnya kita akan berangkat ke elemen arsitektural jadi misalnya nih kita punya schedule finishing architect nah di dalam finish schedule ini kita punya tipe-tipe ruangan yang ada di dalam bangunan tersebut termasuk finishing untuk dinding plafon lantai dan lain sebagainya nah ini juga bisa kita identifikasi jadi informasi mengenai ruangan dan finishingnya kita input ke dalam software kita dengan identifikasi kemudian kita klik point di setiap ruangan yang mau kita modelkan tiga dimensinya dengan mengklik ini otomatis nih model tiga dimensi untuk finishing lantai dinding maupun plafon itu otomatis termodelkan di dalam software kita nah selanjutnya saya summarize ya kenapa kita bilang bahwa modeling kita ini intelijen karena gak cuman bikin model struktur dari gambar dua dimensi menjadi tiga dimensi tetapi data tulangan maupun finishing arsitekturalnya bisa kita input dengan mudah berdasarkan gambar schedule jadi Vincent step by step itu sangat mudah dan sederhana sementara hasil kalkulasi itu juga bisa dengan cepat kita dapatkan oke aku paham sekarang apa yang Mbak Drey maksud dengan intelligence modeling mungkin bisa koreksi Mbak Drey kalau aku ada yang salah jadi kupikos itu disebut suatu software yang intelligence modeling dikarenakan dia bisa meng-convert gambar yang kita dapat menjadi gambar tiga dimensi dengan gambar sederhana dimana disini Mbak Drey bilang kita hanya perlu melakukan initial of tiga step ya Mbak ya iya betul sekali nah oke dari tiga step yang tadi Mbak sebutin aku ada beberapa pertanyaan nih tadi kan kita udah sempat bahas struktur utamanya aja ya Mbak Drey nah kalau untuk tambahannya gimana ya soalnya biasanya kan struktur tambahan biasanya lebih rumit nih dibanding struktur utama oke ya jadi selanjutnya ya untuk masalah RAM jadi kalau RAM itu kita tahu bahwa bangunan bertingkat itu sering ada parkiran di dalam bangunan sehingga kita harus memodelkan elemen RAM nah elemen RAM ini bentuknya biasanya nggak kotak biasa ya nggak jarang bentuknya berbelok-belok atau bahkan melingkar nah di untuk seorang QS atau kontraktor menghitung kuantiti RAM ini tentu memakan waktu dan untuk menghasilkan perhitungan yang diakurat itu sulit nah di dalam software ini kita punya fitur yang namanya RAM sehingga kita cukup model ini di denahnya dulu kemudian kita menggambar centerline RAM tersebut dan tahap kita input aja kemiringan RAM-nya dan elevasinya nah dari sini otomatis nih kebentuk model 3 dimensi RAM tersebut jadi tahapnya cukup 3 langkah tersebut Vincent nah dari pemodelan 3 dimensi ini otomatis kalau misalnya kita klik calculate hasil perhitungannya itu sudah akurat dan lengkap gak cuman pelatnya aja tapi elemen lain seperti balok kolom maupun wall yang menempel di RAM tersebut kita tinggal klik align with RAM supaya layoutnya itu mengikuti geometri RAM tersebut Vincent jadi gak cuman balok ya dinding kolom semuanya yang menempel di RAM kita gak perlu atur elevasinya satu persatu jadi otomatis ngikutin RAM jadi kesimpulannya untuk RAM itu kita metode pemodelannya cukup modelkan slab terus pilih geometrinya dan elevasinya kemudian kita calculate supaya mendapatkan hasil perhitungan yang tepat kemudian terakhir untuk elemen lain yang menempel di RAM tersebut kita bisa align dengan mudah Vincent oke interesting banget nih bener-bener interesting bener-bener hanya tiga step untuk menghasilkan RAM di kubikos berarti iya betul sekali Vincent nah kalau untuk elemen seperti tangga dan elemen-elemen yang tidak beraturan betul-betul ini gimana ya aku juga pengen tahu nih bagi penasaran oke Vincent jadi kalau tangga itu bahkan lebih sering lagi ya kita ketemu jadi di bangunan itu yang lebih dari satu lantai pasti ada tangganya sementara tangga itu elemennya macam-macam ada anak tangga ada bordes ada railing dan volume yang kuantiti yang harus dikeluarkan itu juga macam-macam nah di software kita yang harus di sebelumnya itu kita cukup aja memodel elemennya jadi kita modeling anak tangga kolat bordes balok bordes kemudian kita gambarkan dengan menggambarkan garis nah dengan cara metode seperti ini kita membentuk satu paket tangga nah karena kita terus improvisasi supaya mempermudah user dalam melakukan pemodelan sekarang caranya jauh cepat Vincent jadi sekarang kita cukup modeling anak tangganya aja garis anak tangga kita modeling dengan begitu otomatis nih langsung kebentuk satu paket tangga jadi bordes sama railing semuanya sepaket kemodel juga nah tentu saja karena otomatis ada settingannya nah settingannya itu fleksibel jadi kita menyesuaikan nih kalau landing gamenya jumlahnya berbeda atau railingnya kita bisa atur ada di sisi mana aja dengan ukuran yang kita inginkan sementara itu untuk hasil perhitungannya juga kita itu bisa menyesuaikan nih hasil outputnya itu sudah lengkap karena mengikuti apa yang akan dikeluarkan di BQ jadi ada volume betonnya bed castingnya area untuk finish juga yang dikeluarkan macam-macam sementara untuk handrail dan anti-slip juga ada semua Vincent jadi dengan pemodelan yang sederhana dan cepat settingannya gampang kita ubah hasil peritulannya akurat dan lengkap Vincent Mbak Andre jadi Mbak Andre ini bisa dikasih contoh satu lagi nggak Mbak untuk contoh untuk elemen lainnya yang kubikos bisa hitung atau memodelkan gitu saya tadi kan coba ada lagi nggak Mbak oke oke untuk elemen irregular lainnya ya Vincent contoh selanjutnya adalah crank beam jadi apa itu crank beam misalnya nih untuk kebutuhan asetektural atau yang lainnya jadi pelat pelat lantai kita itu nggak rata ada drop misalnya 20 cm nah balok di bawahnya itu mau nggak mau kita teguk juga biasa engine restrukturnya akan memberikan detailing seperti contohnya yang digambar ini nah tentu saja untuk kita hitung manual dengan Excel pasti agak ribet nih kalau mau hitung akurat ya sesuai dengan bentuknya nah di software ini kita memberikan cara mudah jadi kita ada fitur define variable cross section jadi kita tinggal masukin lebar sama sudutnya aja dengan begitu betonnya otomatis bentuknya menyesuaikan dengan hasil perhitungan volume dan formuknya akurat nggak cuma itu kalau tulangan kita udah input datanya kalau kita calculate dia otomatis bentuknya seperti ini jadi di dalam software-nya sudah ada built-in rule dimana kalau ada tepukan otomatis detailnya seperti itu dan tentu saja settingannya bisa kita atur jadi dengan cara mudah ini otomatis ribar yang dikalkulat itu sudah teliti dan detail selanjutnya nih contoh lain elemen yang tidak teratur misalnya di pen kita ada layout lantai atau dinding yang berkelok-kelok untuk pemodelannya pun itu sangat gampang terjadi kesalahan dan memakan waktu nah misalnya nih di versi kita yang sebelumnya tuh kita memberikan fasilitas menggambar dengan garis autocadnya nah tentu saja dengan cara seperti ini itu dia lumayan memakan waktu dan kalau ada yang salah kita harus cancel kita klik lagi nah di software kita yang baru di tahun 2020 ini kita cukup klik aja garis autocadnya nah dari situ kita bisa lihat nih langsung model tiga dimensi dindingnya itu otomatis terbentuk nah kalau yang ini kan bentuk melengkungnya lumayan teratur gimana kalau berubah-berubah arah nih lengkungannya sama juga jadi kita klik aja garis autocadnya beberapa garis lengkungan terus otomatis terbentuk tiga dimensinya nah kita juga gak cuma menyediakan fit untuk memodelkan elemen yang secara layout itu berkelok-kelok kalau dinding sering penampangnya juga irregular ya jadi gak otak biasa nah kita juga menyediakan fasilitas untuk itu namanya parametric wall jadi disini kita memberikan opsi ada tiga bentuk parametric wall yang bisa kita pilih yang sesuai dengan apa yang mau kita modelkan jadi ada visual graphicnya kemudian setelah kita pilih kita tinggal input aja ukuran dan data tulangannya setelah kita input kita kalkulate otomatis nih ribar yang terpasang kita bisa lihat secara 3D dan ada breakdown bentuk ribar sharenya yang tentu saja sudah mengikuti bentuk penampangnya Vincent nah Mbak Dre ini sangat berguna nih dan karena dikonstruksi pasti bakal banyak banget irregular elemen kayak gini oke Mbak Dre lanjut Pak setahu aku nih kalau pemodelan dinding kan paling sulit itu untuk mengajar semua ujung-ujung dinding itu gimana Mbak kalau disoffer kubikos oke untuk ujung-ujung dinding ya tentu saja kita semakin improve ya jadi yang sekarang ini kita sebisa mungkin permodelannya itu lebih teliti lebih precise jadi disini kita bisa lihat di sebelah kiri itu pemodelan kita yang versi sebelumnya yang sebelah kanan itu yang baru yang 2020 jadi di sebelah kiri itu kalau kita tarik garis dinding kita berhenti as ke atas itu di sudutnya seperti ada yang bolong padahal kalau di perhitungan sudah di perhitungkan bahwa itu terhitungnya full begitu juga dengan finishing disini bisa lihat hijaunya kalau yang di sebelah kiri itu finishingnya kayak ada yang masuk ke as atau ada yang kopong di sudut padahal perhitungannya udah benar jadi kita sebisa mungkin display kita itu realistik sesuai dengan apa yang kita hitung jadi yang versi sekarang kita bisa claim bahwa apa yang kita lihat di model itulah yang kita dapatkan hasil perhitungannya untuk sudut dinding sudah dipisa modelkan dan tampil full di sudutnya gak as ke as lagi kemudian finishing juga jadi apa yang kita lihat di model finishing yang garis hijau itu menutupi area dinding dan kolong dan dapatnya bersih gitu areanya jadi sudah sesuai apa yang ditampilkan di model dengan yang kita hitung Vincent wah makasih banget Badri atas insightnya nah untuk irregular elemen aku udah cukup puas nih dan paham cara kerja kubikos gimana nah pertanyaan selanjutnya ini kubikos bisa gak sih mbak menghasilkan hitungan untuk elemen lain yang gak ada di model tapi tetap harus dihitung sama teman-teman case kita soalnya biasanya datang gambar kayak seperti toilet washtub pohon gitu-gitu oke Vincent ya kita sadar bahwa kontraktor kontraktor atau kies itu yang dihitung gak cuman elemen struktur sama asitek ya sering banget seperti yang Vincent bilang kayak elemen-elemen sanitari di toilet kita perlu hitung kemudian garis misalnya garis membatas parkir atau car scoper panjangnya kita juga perlu hitung area juga misalnya area hijau atau area taman gitu di software ini kita juga memberikan fasilitas untuk menghitung apapun yang ada di gambar misalnya pertama kita mau hitung jumlah ya kalau jumlah kita block aja nih gambar yang mau kita modeling misalnya toilet jadi kita udah block otomatis nih software akan menidentifikasi di gambar denah ada berapa gambar toilet tersebut jadi langsung ada centang merah di gambarnya dan jumlah total akan muncul di layar nah begitu juga dengan garis jadi kita bisa tarik garis atau klik garis auto-cat-nya dari situ nanti akan muncul nih ukuran dimensi tiap sisinya dan panjang total yang akan nanti muncul di layar selanjutnya nih terakhir untuk area kalau area juga kita bisa menggarisi perimeter areanya atau kita klik garis auto-cat ya dengan begitu nanti area yang sudah dihitung akan terhasil di gambar area yang terhitung untuk tempat tersebut juga akan muncul di gambar sementara totalnya semua area yang sudah kita hitung secara real time akan muncul di layar jadi area 141.618 ya jadi dari custom quantity ini kita memberi kebebasan kita bisa menghitung jumlah item menghitung panjang maupun menghitung area kenapa kita menghitung ini semua di dalam software padahal kita bisa aja hitung di auto-cat ya terus kita compile di excel karena ini reportnya nanti akan ada juga jadi hasil output dari software ini itu udah lengkap kita gak perlu compile-compile lagi selain itu disini juga kita bisa cross-check nih sama model yang kehitung angkanya ini datang dari mana jadi lebih terintegritas terintegrasi lah gitu jadi kesimpulannya Vincent kita memberikan fasilitas custom quantity ini supaya user bisa mengukur secara bebas apa aja yang mau mereka ukur di gambar dengan hasil quantity yang di tampilkan itu sesuai dengan yang kita pilih gitu dan hasilnya secara total akan muncul di layar real-time wah bener-bener semua hal dikonstruksi gak ada yang luput ya berarti di dalam kubikos ini bener-bener semua bisa dihitung nih Budre ini oke nah lanjut mbak masih penasaran nih THC ini kan berbasis take-off 3D nih katanya nah itu take-offnya rules-nya gimana ya oke rules ya measurement rules karena kita tahu kita ini memodelkan 3 dimensi karena tujuan akhirnya itu adalah mau mendapatkan quantity jadi kita klik calculate dapat hasilnya nah supaya hasilnya tepat akurat tentu saja kita menanamkan measurement rules di dalamnya jadi kita sesuaikan nih sama peraturan-peraturan yang berlaku di berbagai negara nah di Indonesia kita pakai peraturan standar perhitungan di sini dan untuk tulangannya kita pakai SCI karena kita tahu SNI nge-refernya ke situ ya jadi jangan khawatir perhitungan kita itu sudah sesuai dengan standar yang berlaku di sini di TAS untuk arsitek struktur maupun untuk ribarnya dua-duanya sudah menyesuaikan dengan code yang berlaku contohnya nih ya kalau di TRB untuk ribar kita bisa lihat nih built-in rules-nya itu dikampilkan secara visual jadi bentuk yang diatur itu apa aja dan ada teks yang warna hijau di sini bisa dilihat itu bisa kita ganti sesuai dengan standar detail dari desainer jadi kita di sini sangat membantu ada visualisasinya dan fleksibel bisa kita ganti contohnya nih ya kalau misalnya pengangkuran kita tulis 500 di hasilnya itu akan terlihat dengan jelas calculation formula nya kalau kita ganti jadi tekuk 15D aja kita kalkulat ulang baloknya itu otomatis nih hasil perhitungannya riba setiapnya itu sudah menyesuaikan dengan pilihan settingan yang sudah kita buat jadi tekukannya itu 15D tercerminkan di calculation formula sebesar 15D nah contoh lainnya nih kalau misalnya untuk dinding ya di TAS kita udah modeling terus kita kalkulat kita bisa yang namanya view expression dari sini ada breakdown quantiti apa aja yang dihitung dengan ekspresinya jadi rumusnya muncul di situ nah rumus ini dijabarkan dengan jelas ya jadi panjang lagi tinggi lagi tebal dikurangi deduksi area yang lainnya misalnya nih contoh untuk deduksi jendela kita bisa lihat rules yang tertanam itu apa jadi kita bisa lihat di sini yang baris kedua bahwa untuk menghitung volume dinding kita ngurangi area jendela jadi semua settingannya itu transparan bisa kita lihat semua dan tercerminkan di hasil perhitungan juga dan tentunya bisa kita ganti sesuai dengan preference kita sendiri nah quantity extraction terakhir jadi kita udah modeling nih semua elemen yang regular irregular kita sudah calculate nah itu otomatis model kita menjadi quantity model jadi dari model 3D dengan calculation rules yang tertanam otomatis kita jadi quantity model nah dari sini jika kita ingin mengeluarkan laporan ke klien kita atau ke bos itu tentu saja dari software ini sudah ada built-in quantity reports jadi kita bisa ngeluarin quantity summary per elemen per lantai atau yang lebih detail breakdown per elemen atau bisa juga yang versi umumnya index analysis report seperti meter kubik beton per meter persegi atau totalan beton yang terpakai di gedung tersebut nah karena kita sadar bahwa setiap stakeholder setiap company itu punya template BQ yang berbeda-beda tentu saja kita memberikan fleksibilitas untuk itu jadi kita bisa atur nih reportnya apa aja volume yang mau ditampilkan di dalam di dalam laporan setelah berhasil kita bisa juga membuat template jadi setelah kita atur nih apa aja yang mau ditampilin untuk laporan perhitungan misalnya volume beton kemudian kita bisa bikin lagi untuk elemen yang lain misalnya bookisting jadi kita bisa atur untuk setiap report yang mau kita keluarkan nah selanjutnya kita terakhir tinggal klik export template dengan kita mengekspor template ini otomatis nih template ini bisa dipakai untuk proyek-proyek lainnya jadi settingannya cukup sekali aja oleh manajemen selanjutnya bisa dipakai untuk jadi sangat simple dan ringkas Vincent oke penjelasannya berjelas banget mbak dari port permoderaan sampai ke report-reportnya tapi seperti yang tadi ini kan BIM ya mbak ya seperti yang aku sampaikan di awal BIM pastinya semua mengenai interkoneksi ya jadi di Kubikos kolaborasinya tipenya seperti apa ya software-nya mendukung gak sih mbak oke jadi kita juga kita tahu bahwa BIM ini kita sangat penting untuk open dan interconnectivity satu sama lain misalnya nih di dalam software kita dalam satu software itu memungkinkan untuk kolaborasi antar user pastinya selain itu kita juga bisa kolaborasi antar software jadi dari TAS-TRB kalau misalnya ada data yang mau di share kita tidak perlu remodeling jadi kita punya satu file yang isinya data pemutus dari dua software nah ini ini modul strukturnya kemudian saya export kubik supaya di TAS bisa dilanjutkan architectural elemennya finishingnya aja nah contoh pemakaian kubikis selanjutnya ini kita mau lihat software dulu kemudian kita mau edit software yang satu lagi jadi kubikis untuk untuk transfer sesuai dengan kalau misalnya kita share tugas buatin yang berbeda antara power dan podium misi juga memungkinkan itu nah terakhir ini kubikis kubikis lumayan bermanfaat karena kita tahu berubah baik dari habisian awal sampai konsumsi berubah nah dengan kubikis kita bisa chronise update misalnya di TAS ada tambah jendela kita info aja otomatis di software Rb ngikutin di situ ada jendela untuk arah sebaliknya juga sama jadi di TAS kita ganti dulu dengan jadi di TAS finishingnya itu kita nggak perlu pintunya kita geser manual terus finishingnya kita rapiin sendiri nggak perlu jadi otomatis dia ke-update untuk pergeseran sesuatu perubahan ukuran semuanya bisa finish nah jadi kesimpulannya kubikis ini memberikan fleksibilitas untuk kita mengambil data dari user lain atau dari software TSPS atau TRB yang lain sesuai dengan kebutuhan permodelan kita sehingga lebih cepat juga kita dalam berkolaborasi dan dalam bekerja satu model ini adalah disimport apa aja mau lengkap mau sebagian atau satu element untuk kedua software TAS maupun TRB nah tadi kan kita baru ngomongin kolaborasi dalam model quality gimana dengan link ke cost-nya dengan BQ jadi kita juga memastikan kita bisa link ke BQ antara software quantity takeoff kita dengan BQ supaya semua data tidak ada informasi yang terputus nah kita adalah link correspondence bisa cross-check hasilnya dan bisa auto-update dari pemodelan nah caranya gimana misalnya dari model kita udah calculate kita bisa drag and drop nih hasil quantity yang sudah kita hasilkan ke dalam build kita jadi kita tarik sesuai dengan item di BQ nah kalau udah kita tarik ini kita perlu pertanggung jawaban nih volume yang ada di BQ itu datangnya dari mana sih kita perlu confirm ke client atau ke boss nah itu bisa dari sini jadi kita bisa cross-check reverse-check ke dalam model jadi angka volume di dalam build itu ambilnya dari mana jadi kita bisa lihat itemnya physical-nya di dalam model itu seperti apa sebaliknya nih kalau kita udah modeling terus kok kayaknya item ini belum masuk ke dalam BQ itu juga bisa kita cek jadi kita dari hasil kita bisa filter di BQ yang dengan item ini nah dari situ kita bisa lihat nih ada yang belum masuk atau ada yang kedobel kayak ini misalnya kedobel ternyata 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 salah satu ada yang salah alamat gitu fit selanjutnya kalau misalnya ada update di model nih RSI wall dari 100 jadi 150 dengan kita mengubah di model otomatis di BQ yang sudah kita link itu volume dari yang sebelumnya akan terupdate secara otomatis dan kalau volume yang sebelumnya itu kita save sebagai baseline quantity atau patokan kita simpan perubahan itu kita bisa lihat dengan jelas update-annya gak cuman itu kalau misalnya volume hasil quantity calculation kita di software dipakai beberapa kali di item dalam BQ atau misalnya nih untuk bathroom plasternya itu full satu dinding sementara tilingnya cuman setengah nah itu juga bisa kita lakukan di dalam software ini jadi ini seperti Excel kita bisa masukin formula seperti sama dengan terus kita klik Excel-nya atau yang bathroom piling tadi kita samain dengan plastering terus kita pincap bagi dua jadi sangat praktis semua bisa dilakukan di dalam software ini baik TAS maupun TRB jadi kolaborasinya itu satu proses komplit baik dari pemodelan sampai ke BQ-nya Vincent nah selain semua fitur dan keunggulan yang membuat user itu datanya tersimpan dengan baik prosesnya itu komplit kita juga melakukan improvisasi dalam efisiensi pengerjaan software-nya sendiri nah jadi untuk perhitungan cloud computing kita di dalam software ini kita percepat nih yang versi sekarang untuk proyek kecil menengah kecil itu sekarang kalkulasinya dua kali lebih cepat nah sementara untuk proyek besar sampai empat kali lebih cepat nah gak cuma komputasinya nih proses-proses lainnya juga untuk menggambar ruangan kopi antar lantai mengkalkulasi elemen-elemen tertentu atau mengkalkulasi berdasarkan kategori bahkan ini dipercepat sampai tujuh kali jadi kita selain fiturnya bertambah kita juga meningkatkan performa dari software-nya itu sendiri jadi keunggulan yang sekarang adalah pertama nih teknologinya semakin canggih karena kita menggunakan artificial intelligence kemudian performa juga lebih baik nah terakhir nih yang gak kalah penting bahwa operasi dari user itu sendiri akan lebih lancar jadi user experience juga lebih lebih enak ya lebih enak dari yang sebelumnya nah contohnya nih ya dia tampilannya sekarang user interface itu jauh lebih sederhana dan lebih enak dilihat coba kita lihat sebentar ya tentang isi software-nya itu seperti apa jadi ribbon-nya di atas itu tetap konsisten sama dengan yang sebelumnya jadi ringkas nah sementara yang baru nih ya elemen navigation bar yang di sebelah kiri itu elemen-elemen apa aja yang bisa kita modeling sekarang ditampilkan dalam bentuk logo jadi ada bantuan visualisasinya bukan kata-kata aja yang udah kata-kata terus makan tempat lagi jadi lebih ringkas kemudian kalau kita mau bikin elemen kolom baru misalnya disini ada pilihan bentuk-bentuk yang bisa kita modelkan beserta graphical-nya jadi pemodelannya itu sekarang jauh lebih gampang dan intuitif dan kita selalu tersedia help-nya jadi dengan klik S1 dari software otomatis nih nge-refer sama help kita TLS maupun TRB yang isi website-nya itu ada frequently asked question ada user guide video tentang fitur-fitur baru dan case study nah jadi Vincent kalau bisa disimpulkan bahwa software kita yang baru ini pertama lebih intelligent kedua lebih visual baik di permodelan maupun di hasil perhitungannya dan ketiga lebih interconnected baik antar user antar software sampai ke BQ kita begitu Vincent oke siap Mbak Edrea jadi teman-teman dari penjelasan Mbak Edrea ini kita semua kayak bisa setuju nih kalau ini semua sangat canggih dan aku sangat bisa lihat ini Mbak untuk bermanfaat untuk teman-teman semua semua ide semua fungsi yang dari tadi Budai sampaikan kelihatannya sangat amat futuristik nih Mbak tapi dikenyataan walaupun aku tahu teknologi di Glowdown seperti ini pastinya ada tapi harusnya sih di Glowdown baru rancangan ya Mbak jadi paling ya aku prediksi sih sekitar tahun depan teman-teman udah bisa ngerasain dan gunain TIS-C2 ini bersama-sama nih Mbak oh pasti teman-teman disini juga pasti berpikir yang sama ya kayak Vincent padahal softwarenya itu udah ada sekarang Vincent jadi di momen ini teman-teman akan menjadi saksi peluncurannya mari kita saksikan bareng-bareng peluncuran resmi Kubiko situ luarga luarga Terima kasih. Bisa membantu pekerjaan teman-teman biar lebih gampang dan efisien. Nah, Mbak Drey, di sini pasti banyak banget yang sudah excited dan sudah mau tahu lebih lanjut. Dan paling mungkin untuk mau di-demoin langsung nih teman-temannya. Jadi, bagaimana yang Mbak Drey, kira-kira? Oke, jadi untuk user kita yang sudah pakai software Kubikos, karena kita sudah punya, jadi service kita nanti akan subarin ke user kita dan tidak lama lagi akan muncul di Kubikos Manager. Bisa langsung di-download. Nah, sementara untuk teman-teman yang lain yang berminat tapi belum pernah pakai Kubikos, bisa kontak ke kita, nanti kita share detailnya. Dan kita ada survey di akhir, boleh diisi bahwa tertarik, nanti kita akan kontak secara langsung. Gitu, Vincent. Oke, siap Mbak Drey, kalau kayak gitu. Oke, teman-teman, balik lagi dengan aku dan juga Mbak Andrea. Nah, di sesi pertama kita sudah saksikan nih performance TAS dan TRD secara 3D BIM atau process modeling. Nah, ada satu part lagi yang mungkin bisa bikin teman-teman semakin menyadari bahwa BIM itu tidak hanya bekerja di dalam satu platform. Pastinya teman-teman ingat dong yang tadi aku bilang ke Mbak Andrea, kalau BIM itu adalah kolaborasi antara sistem platform. Dan kita ada satu suprase ini untuk teman-teman untuk menunjukkan di konkret kalau BIM itu adalah kolaborasi dan suatu integrasi yang nyata. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat yang kita namakan Go Digital, Connecting with the Future. Jadi, apa sih yang kita bisa berikan ke teman-teman untuk menghubungkan Anda dengan digitalisasi masa depan? Sekarang aku persembahkan software eksklusif TIS kita yaitu TIS-TIO. Jadi, teman-teman, untuk sesi kali ini, aku akan undang Mas Reza untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai apa sih itu TIS-TIO. Halo, Mas Reza. Halo, Mas Reza. Halo, Mas Reza. Apa yang dimaksud dengan software eksklusif TIS? Apa itu masih termasuk dengan software TIS? Oke, terima kasih Mas Vincent. Bila-bila Rp. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kembali, saya Reza. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan masih menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan lancar. Nah, tadi kita telah mendengar dan melihat bagaimana pengalaman baru dalam type of quantity yang telah disampaikan oleh Mbak Etria. Itu perhitungan perumah pekerjaan atau type of quantity yang berbasis 3D modeling. Yang sumbernya tadi itu adalah 2D drawing dengan menggunakan kubikos TASI dan kubikos TRD. Di mana masih dalam satu rangkaian proses building information modeling, di sini saya akan menunjukkan proses kolaborasi dan koneksi BIM dengan berbeda platform, yaitu sumbernya adalah 3D model yang langsung, bukan kubikos drawing lagi. Sebelumnya, Mbak Adria telah menjelaskan kubikos TASI yang versi dari TASI yang kita namakan kubikos TIO, yaitu One Step Intelligent Take-Off, di mana software kita ini bisa terkoneksi dengan 3D modeling dari Autodesk Revit, yang berarti akan menambah lagi pengalaman baru bagi teman-teman try attack of quantity yang berbasis 3D modeling. Oke, bisa lihat. Bahwasannya tiga grup yang sering kita dengar belakangan ini, yaitu Building Information Modeling. Sesuatu hal yang sering kita dengar beberapa waktu belakangan ya, di mana atau beberapa sketch nih, dari mulai sketch konsep desain dengan BIM 3D-nya, kemudian dilanjutkan ke sketch detail desain dengan platform BIM 4D atau BIM 5D-nya, kemudian dilanjutkan ke sketch contraction, di mana di sketch ini ada platform BIM semakin kompleks permasalahannya, dengan BIM 5D-nya dan BIM 6D-nya, di mana di sketch ini ada value engineering-nya, ada shift estimasinya, dan ada redesign. Nah, last stage yaitu operation, di mana di sketch ini kita dituntut untuk bisa mencari solusi dari permasalahan yang muncul, misal as-build, BIM maintenance, dan lain-lain. Nah, perpindahan model, dari tahap awal tadi hingga tahap akhir, ini berupakan salah satu rencana yang belum terwujud dalam hal proses building information modeling. Contoh misalnya nih, kontraktor dituntut menerapkan teknologi BIM, tapi dari bulungnya, dari owner, dan EZM konsultannya belum sempurna untuk menerapkannya. Nah, perpindahan model tadi, itu sepertinya ada yang putus nih atau yang retak nih teman-teman, dari satu stage ke stage berikutnya. Kenapa? Belum adanya keputusan untuk satu platform, belum sinergi antara stakeholder, antara guru konsep desain dengan BIM 3D-nya, kemudian di detail desainnya yang terkait dengan BIM 4D-nya, seperti proyek simulasinya, kemudian di construction plan-nya, di BIM 5D-nya, seperti real estimasi, kuantitinya, pre-pabrikasinya, dan termasuk BIM 6D-nya, yaitu perencanaan energinya. Dan di tahap operation stage, dengan BIM maintenance dan BIM as-build drawing-nya. Nah, ini contoh nih yang paling sederhana nih, rupa desain nih, dari guru ke ilir, yang tidak terkoneksi antar stage, sehingga menyebabkan pertambahan, atau pengurangan biaya proyek, menjadi tidak bisa diprediksi dari awal atau dari dulu. Dari gambar ini, sudah jelas nih teman-teman, ada huruf I, yang berwarna merah. Nah, ini adalah sumber permasalahan selama ini. Apakah itu informasi? Memang, model itu tidak mudah dipindahkan, dari satu stage ke stage yang lainnya. Tidak ada jembatan atau tools yang menghubungkan, satu stage keberikutnya. Nah, di sini, kita memikirkan, bagaimana jembatan tadi, bisa kita realisasikan. Nah, di sini, kalau misalnya teman-teman lihat ya, jembatan tadi, perantara tadi itu, contoh misalnya di sini, untuk jembatannya tadi, perantara itu adalah sesuai dengan yang ada di layar, itu adalah design data dan executive data. Jadi, ada design data, ada executive data. Semua sumber, semua informasi ada di dalam design dan executive data tersebut. Design itu sendiri, terdiri dari ada take-off quantity-nya, ada planning-nya, ada simulasinya, ada place detection, dan lain-lain. Nah, Dukos TAS, itu memiliki peran yang penting loh, pemodelan tiga dimensi, yang mempunyai informasi tentang cost dan tentang biaya. Nah, salah satu nih, inovasi dari kami, untuk mentransfer data pemodelan 3D, dari EFIT, ke kebutuhan akan quantity-take-off, yaitu TIO. Nah, apa itu TIO? TIO itu adalah One Step Intelligent Take-Off. Di sini ditegaskan adalah intelijennya itu adalah import 3D modeling dari REFIT hanya one step. Bukan lagi menggunakan EFC, yang multi-platform, tapi lebih spesifik ke REFIT. Nah, ini aplikasi yang umum yang digunakan dalam dunia BIM. Cerdas dalam penyesuaian elemennya, informasinya, dan cerdas dalam take-off quality-nya. Dan tidak ada lagi nih, yang namanya menggunakan manual perhitungan atau konvensional method. Nah, untuk prosesnya itu sendiri, import 3D, dari REFIT di sini, informasi yang kita dapat, misalnya jumlah lantainya, elevasi dan tipe itemnya, geometriknya, material yang digunakan, serta bisa secara otomatis mengecek modelnya, apakah ada yang error atau tidak, sehingga bisa mendapatkan take-off quality-nya. Nah, di sini, berikut ini, adalah proses input 3D modeling dari REFIT ke TIO. Nah, di sini ada videonya. Yang pertama, step-nya kita import file REFIT-nya. File REFIT kita import. Kemudian, setelah kita import, di dalam TIO akan dijelaskan reference floor-nya yang akan kita gunakan. Nah, setelah reference floor-nya kita setting, nah, step selanjutnya adalah teman-teman bisa melihat bahwasannya untuk item yang ada di REFIT, itu sudah terpecah per masing-masing item di dalam TIO. Nah, di sini juga dijelaskan, materialnya yang ada di dalam REFIT juga akan terdeteksi di dalam TIO. Nah, kemudian setelah semuanya komplit, nah, di sini teman-teman bisa melihat model yang kita buat di REFIT akan muncul di TIO. Nah, setelah ini, nah, teman-teman bisa lihat nih, di dalam REFIT ada yang error, bisa terdeteksi hanya di TIO yang error-nya. Di sini menunjukkan 776 item yang error. Di REFIT tidak bisa dipersatukan seperti ini. Nah, kemudian akan muncul warna merahnya. Nah, sekarang ini proses kalkulasi untuk mendapatkan volume dari 3D modeling-nya. Nah, setelah semua proses volume kalkulasinya komplit, kita bisa melihat tabel atau hasil perhitungannya yang sudah terpecah berdasarkan item dan berdasarkan lantai. Di sini ada volume komplitnya, ada volume formworknya, ada jumlah kolom, dan sebagainya. Nah, di sini kita juga bisa memakai ID yang ada di REFIT. Jadi, kita di sini ada menggunakan ID yang di REFIT. Kemudian, setelah kita menggunakan ID yang ada di REFIT, nah, untuk nanti hasil perhitungannya sudah menyesuaikan ID yang ada di REFIT. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, seperti apa ID itu yang ada di REFIT. Nah, summary info-nya berupa angka. Kemudian ada lantainya, ada materialnya, ada komplit. Nah, di sini kita juga bisa mengecek volume per masing-masing item sesuai dengan modeling secara terperinci lokasinya ada di mana. Oke ya, itu dia tadi proses pengimputan modeling dari REFIT ke dalam public course IEO. Cukup simple. Nah, di sini kalau misalnya kita simpulkan, waktunya ya, intinya, dari REFIT ke DHS, IEO hanya beberapa step saja loh untuk mentransport ready modelingnya. Sehingga kita bisa mengekstrak informasinya berupa error checking model, kuantiti, informasi jumlah latai, kemudian material dan jenis item modelingnya, dan mengkontrol volume terhadap modelingnya secara terperinci. Nah, akhirnya nih, muncul masalah. Gimana kalau seandainya dari si design konsultannya, si REFIT-nya itu ternyata terupdate atau berubah? Gimana cara kita ngebandingin volume-nya? Nah, di sini, modifikasi 3D modeling REFIT itu ada tiga jenis loh. Oke, yang pertama, modifikasinya itu adalah pertambahan modifikasi geometriknya. Misalnya, mutu betonnya atau yang lainnya. Kemudian, ada pertambahan itemnya atau elemennya. Yang ketiga, ada item atau elemen yang jadus. Nah, di sini, saya akan menunjukkan video bagaimana cara mengimport modeling yang tadi sudah terupdate. step yang pertama, kita ambil file REFIT yang sudah direvisi. File REFIT yang sudah direvisi, ya. Kemudian, di sini akan muncul nih, yang bertambah itemnya ada 71, misalnya. Yang di DL ada 52, yang dimodifikasi ada misalnya 70. Kemudian, nanti komparasinya, itu akan ada hasilnya sesuai dengan lokasi penyimpanan yang sudah ditetapkan oleh si TIO-nya ini sendiri. Publix TIO-nya. Jadi, teman-teman langsung bisa lihat di sini, perubahannya seperti apa ya, untuk number atau jumlahnya. Kemudian, volume-nya nih. Ini yang volume-nya yang bisa kita bandingin. Baseline, tadi terhadap REFIT modeling yang pertama, kemudian yang akan kulit adalah modeling REFIT yang sudah terupdate, kemudian ada deviasinya, kemudian ada catatannya. Mana yang di-delete, mana yang dimodifikasi, mana yang bertambah. Nah, inilah caranya kita ngebandingin antara REFIT yang belum di-update dan REFIT yang sudah di-update. Ada perbandingannya. Nah, inilah konsep yang ditawarkan oleh si TIO itu sendiri loh, teman-teman. Yang pertama nih, meningkatkan efisiensi dari sisi waktu untuk take-off kuantitinya. Secara otomatis, dari 3D modeling rules, dari 3D modeling yang si TIO-nya, dengan rules perhitungan yang sudah terintegrasi tadi di dalam kubikos. Kemudian, berubahnya, nilai dan eksperien yang baru bagi teman-teman IS atau estimator yang menghitung volume pekerjaan yang sebelumnya menggunakan manual atau konfesional menjadi berbasis 3D modeling. Finalnya apa? Akhirnya yang tadi di awal kita bicarakan setahunnya BIM menjadi sesuatu kekuatan dan pengalaman yang baru nih bagi teman-teman. Nah, di sini, lain tadi kita sudah membicarakan tentang aplikasinya kita juga menyediakan guide-nya loh teman-teman. Guide-nya ini juga kita sediakan yang berupa handbook. Yang berupa handbook yang kontennya berisi bagaimana kita mengoptimalkan 3D modeling di Revit sehingga sesuai digunakan di kubikos TIO untuk memaksimal cost estimating-nya. Jadi, modeling ini tidak hanya sebagai pemanis atau visualisasi saja loh. Jadi, kita juga bisa menjadikan modeling ini menjadi dasar atau landasan BIM secara keseluruhan. Nah, di dalam handbook ini ada beberapa sudut pandang yang akan teman-teman pelajari. Yang pertama, itu adalah sudut pandang dari sisi desain. Yang kedua, sudut pandang dari sisi biayanya. Yang ketiga, sudut pandang dari sisi pembiayaan cost modeling-nya. Dan akhirnya, bisa menjadi dasar BIM 5G. seperti di awal yang tadi saya sampaikan. Seperti ada real-time modeling-nya, ekstrak kuat ini-nya, dan juga bisa value engineering-nya. Nah, ini khusus nih buat teman-teman semua. Untuk aplikasi dan handbook-nya, ini sudah kami rilis di Indonesia loh. Teman-teman, bisa menghubungi kami di Glodal Technical Indonesia. Nah, dari awal sampai akhir, setelah tadi kita bahas bagaimana koneksi antara Revit ke Pubicor CEO. Nah, di sini, CEO itu adalah salah satu solusi dari permasalahan tadi yang retak antara satu stage dengan stage yang lainnya, serta tadi huruf I, si informasinya. Jadi, menghitung volume pekerjaan dan kuantiti, sekarang, hanya dari 3D Modeling Revit loh. Kita lagi menggunakan metode manual atau konvensional way. Itu dia penyampaian untuk transfer pekerjaan ke publikos dari saya. Sekian dan terima kasih, Mas Vincent. Wah, terima kasih banyak, Mas Reza. Nah, ini sangat amat inovati, sangat amat membantu nih, Mas. Nah, disinilah dimana kita sangat menunggu-nunggu adanya software seperti TIO nih. Tapi jujur aja ya, Mas Reza ya, walaupun sudah mendapatkan gambar daerah, kesulitan untuk menggunakan modernasi tersebut saat diimpor ke dalam TAS. Jadi, dengan idea TIO sih, aku berani bilang kalau yaitulah solusi dari permasalahan kita saat ini. Nah, setelah mendengarkan penjelasan TIO, bagaimana konsep TIO, apa keuntungan di media TIO dari sisi pembelajaran, disini aku juga akan menghadirkan salah satu klien utama kami dari salah satu developer yang namanya cukup terkenal di teman-teman di Indonesia. Dan salah satu pionir di bidang property Indonesia, yaitu tidak lain yang tidak bukan, Cipurter Holding. Yang di dalam hal ini diwakili oleh Ibu Heni, selaku manajer regional yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sedikit teman-teman sharing mengenai pengalaman penggunaan TIO di proyek-proyek mereka. Jadi, kepada kita semua waktu dan tepatnya untuk Ibu Heni kami persilahkan. Selamat siang, selamat siang Ibu Heni. Salam sejahtera semua teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa ini teman-teman yang sedang berpuasa. Halo Vincent, Andrea. Halo Ibu. Hai. Terima kasih sebelumnya kami dari tim Ciputra Holding 1 diberikan kesempatan untuk sharing siang ini dengan teman-teman semua. Oke, mungkin sedikit sharing dari kami akan saya bawakan siang ini. Saya sering ditanya, kenapa Ciputra Go Digital? Kenapa Ciputra Group Go Digital sih? Gini, kami, pengembangan proyek kami lebih dari 15 lokasi di Indonesia. Jadi, untuk operasional proyek dalam pelaksanaan konstruksi membutuhkan standarisasi baik dalam pelaksanaannya maupun di dalam backup untuk baik itu tendering, cost planning, dan budgeting. Untuk itu, kita membutuhkan sistem perhitungan yang sama. Bisa dibilang kalau manual akan membutuhkan banyak kesalahan yang kita koreksi akan lebih membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini kita membutuhkan untuk perhitungan BQ, untuk persiapan tender. Persiapan tender itu biasanya loss minus hampir satu bulan. Nah, sekarang dengan perkembangannya dari PDD kita, perubahan gambar, dan yang lain-lain ya, itu kita membutuhkan waktu paling tidak tiga jam, tapi dengan yang cepat, tepat, dan akurat untuk DG Putra. Untuk seluruh Indonesia, itu kita, Cip Putra, sudah memiliki suatu program terbaru di KS Division Holding 1. Ya, ini kita sudah menggunakan TIO nih, Mas Jensen, kita sudah punya kebetulan, dan Mbak Andrea. Oke, oke, proyek pertama, salah satu proyek yang kita kembangkan dengan TIO, dan sudah sukses ditenderkan, dan mungkin teman-teman sudah sering mendengar Citra Garden Puri Semanan. Oke, Citra Garden Puri Semanan, support dari Trim PDD dengan Revit, dan dengan support dari Trim PS adalah dengan TIO. Teman-teman bisa lihat di kanan dan kiri, ini adalah salah satu bentuk Citra Puri Semanan, rumah dua lantai, yang kita kembangkan, ini adalah dari detailing di dalam dan detailing di luar, full complete, ini sudah tidak menggunakan permodelan lagi, jadi kita langsung import dan menggunakan Revit, kita import TIO, sinkronisasi data, dan seperti ini hasilnya. Teman-teman bisa lihat, oke. Oke, next, untuk sinkronisasi, mungkin teman-teman developer yang lain mempunyai item BQ yang berbeda-beda, terutama baik untuk project high-risk building maupun untuk project landed house, ini sampling, kita dengan tim dari Glodon, kita sempat mengadakan sinkronisasi untuk untuk BQ kami, boleh ditampilkan Bandria ya, oke, kita contoh dari kolom yang sekarang saya tampilkan, kolom untuk proyek Semanan, kita bisa identifikasi, baik itu item, location, dan kita bisa deteksi dari per tipe, per lantai, dan kuantitinya, teman-teman bisa melihat di kita punya presentasi, nah, itu hasil sinkronisasi item dengan tim dari QB course, selanjutnya adalah kita masuk ke calculation, Andrea, ya, oke, oke, mungkin sedikit ini ya, jadi belum ditampilkan, oke, teman-teman, masing-masing, masing-masing developer dengan gaya, BQ, dan item tersendiri, ini memang sering ada kesulitan, teman-teman sering, nggak bisa langsung dipakai, nggak bisa langsung kita calculation, dengan TIO sangat lebih mudah, sangat lebih membantu, ini adalah contoh calculation dari TIO ke import ke TRBC, ini adalah satu contoh kolom, perhitungan kolom di Kuri Semanan, di sini teman-teman bisa lihat dari per detail per lantai, per kuantiti, per diameter ribar yang kita hasilkan, tentunya sudah dimasukkan dengan hasil, apa, standarisasi dari konsultan ya, yang tadi Mbak Andres sudah sebutkan sebelumnya, ini adalah hasil import dari TIO ke TRBC, summary dari hasilnya sudah bisa kita lihat, oke, nah, ini adalah contoh dari semua item BQ untuk Kuri Garden Semanan, ini adalah semua item dari sebelah kiri, kalau teman-teman bisa lihat mungkin terlalu kecil ya, ini dari mulai kolom, balok, item arsitektur, dan ada Vivo Finishing, dan semua, ini sudah lengkap, teman-teman bisa lihat di sana, itu kita sudah complete semua, jadi TIO untuk projek Semanan tampilannya sudah lengkap BQ, ini tinggal kita export ke Excel dan akan menjadi BQ kita, oke, nah, untuk untuk next-nya, apa sih di 2021, kita tunggu saya ada slide berikutnya, Mbak Andrea, teman-teman, kalau misalnya di QSK, kesulitan dengan operasional di TIO, ini sama, lebih mudah, tapi memang membutuhkan supervisi dari tim dari Glodon tersendiri, nah, ini untuk yang di 2021, apa sih Mbak Eny di trim 2021, branding Jiputra, GS Building 1, mungkin teman-teman di konsultan yang sudah pernah ketemu dengan saya, nanti di 2021 kamu sudah tidak lagi menggunakan perhitungan manual, bahkan dari support tim branding pun dengan David, dan kita di QS sudah tidak menggunakan perhitungan manual, kita sudah akan menggunakan digital calculation untuk semua projek, baik di high-rise building, maupun di landed house, kita juga di support oleh tim direksi dari Bumedilan Tani dan Banara Ria bahwa nanti untuk 2021, 2021 kita tidak lagi menggunakan manual QS calculation, nah, teman-teman jika ada pertanyaan, karena kita sudah berhasil dengan TIO, ada pertanyaan atau mau diskusi boleh konsol atau apa boleh email kita sediheni.ts.jiputra.com silahkan monggo, karena kita sudah kebetulan sukses dengan TIO program di Jiputra dan ada satu projek lagi yang di Nagoya dengan tim Multicom kita juga sudah berhasil dengan TIO di Nagoya Citra Pelasan Nagoya Platam untuk yang high-rise building tadi saya beri contoh untuk yang landed house karena memang lebih simple kalau misalnya teman-teman mau lihat seperti apa yang di high-rise building monggo kita bisa lihat dan diskusi oke terima kasih untuk teman-teman semua tetap semangat jaga kesehatan selamat menunaikan ibadah puasa sedikit sharing dari kami tim Jiputra Holding 1 dan tetap semangat thank you selamat siang oke terima kasih banyak terima kasih tetap bersemangat ya setelah cerita dari Bu Henny yang pasti satu manfaat bagi penerapan BIMTI ODI Real Project pastinya sekarang teman-teman sudah ada bayangan bagaimana TIO bekerja dari sisi teori maupun juga dari praktek nah sekarang balik lagi dengan Mas Reza kan kita sudah keluar mendengarkan papanan dari Mas Reza dan pasti dari Bu Henny tadi nah pertanyaan aku nih jadi seperti yang kita lihat di Projek Jiputra kan semuanya sudah serba otomatis dari Revit dan masuk ke TIO nah aku ada beberapa pertanyaan sebelum kita lakukan pertanyaan pertama kan katanya TIO itu bisa bekerja sama dengan software Revit berarti teman-teman di sini harus punya software dulu Mas agar bisa memakai TIO kita untuk transport dari Revit ke TIO oke Mas Pinsen pertanyaan cukup bagus buat teman-teman semua jadi disini yang namanya Kudikos TIO itu teman-teman tidak wajib adanya aplikasi Revit tetapi teman-teman hanya memiliki yang namanya file Revit nya saja yang nanti akan diimpor ke dalam Kudikos TIO begitu Mas Pinsen jadi hanya butuh file-nya saja oke wah user friendly banget nih mas berarti TIO nih bener-bener cuma pakai file-nya doang aja itu bisa masuk ke TIO kita sangat canggih mas bener-bener dan pertanyaan kedua nih berarti dengan pakai TIO sudah tidak ada lagi dong mas yang namanya kalkulasi manual dengan menggunakan Kudikos gitu jadi persoalan semua TIO katanya sudah semi-AI sudah semua otomatis dari Revit seperti itu mas oke Mas Pinsen kalau untuk perhitungan manual atau perhitungan secara keseluruhan itu masih kita butuhkan Mas disini hanya sebagai tools atau alat bantu untuk mempercepat proses perhitungannya saja kita masih tetap butuh yang namanya sense of engineer Mas Pinsen seperti itu oke baik jadi dari aspek engineer human itu masih diperlukan jadi kalau aku bisa summarize teman-teman jadi software TIO ini walaupun ini sangat amat canggih ini tetap kita berikan sebagai powerful tool ke teman-teman jadi tetap harus ada pengguna di balik tool itu yaitu teman-teman QS yang sekarang ada di webinar ini nah setelah kita di sesi pertama dan kedua berbicara mengenai aplikasinya sekarang kita ulas lebih ke arah technical guidance karena pastinya teman-teman kalau sudah menggunakan TIO akan kita guide dulu dengan menggunakan kita punya service guidance nah jadi teman-teman ini ada Mbak Silvi salah satu tekan kita yang merupakan spesialis dengan pengembangan game di Glodon dan cukup berpengalaman dalam hal bekerjasama dengan user kami oke disini ada Mbak Sil udah ready ya sudah Pak Vincent ya oke terima kasih Pak Vincent halo semuanya perkenalkan saya Sylvia dan untuk selanjutnya mengenai topik We are one click away apa sih maksudnya We are one click away ini akan saya bantu jelaskan ke teman-teman sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan senang sekali bisa membagi bersama bersama teman-teman dan saya ucapkan juga selamat menjalankan imbaga puasa untuk teman-teman yang menjalankannya nah di musim corona pandemik ini yang menjadi momok untuk kita semua tentu ini tidak menghentikan Glodon untuk tetap memberikan yang terbaik kepada customer dan terus memberikan solusi digital nih kepada teman-teman pendekaman ini kami selaku service di Glodon Indonesia sudah melakukan survei beberapa pertanyaan kepada teman-teman semua yang pertama adalah apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pariawan dalam menghadapi situasi seperti ini jawaban dari teman-teman pasti tentu saja dengan work from home kenapa? karena kita tetap mengisolasikan diri kita di rumah masing-masing untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan juga orang lain tapi kita juga tetap bisa bekerja dari rumah untuk menjaga kesehatan ekonomi kita benar ya teman-teman kita terus buat kerja untuk menjaga kestabilan ekonomi baik untuk ekonomi perusahaan dan juga ekonomi pribadi karena tentu saja ketika perusahaan terus berjalan gaji kita sebagai karyawan juga terus mengalir work from home tentu bisa kita katakan adalah solusi terbaik untuk saat ini dalam menghadapi situasi sulit karena corona pandemi kemudian sebagai customer dari Glodon tentu pertanyaan teman-teman selanjutnya adalah memangnya apa sih yang bisa dilakukan Glodon Bu supaya membantu kerjaan kita nih selama WFH berlangsung sekali lagi kami sudah melakukan survei kepada customer Glodon dari berbagai negara selain di Indonesia karena pandemi kini bukan hanya terjadi di Indonesia ya teman-teman tapi bisa kita katakan di seluruh dunia kami mengumpulkan jawaban dari berbagai negara seperti Hong Kong Malaysia dan juga Singapura jawabannya bisa teman-teman lihat secara langsung di layar komputernya teman-teman seperti berapa besar minat dan keinginan untuk mengikuti online training kemudian juga ada online seminar seperti yang sedang kita lakuin sekarang kemudian ada juga online support dan tidak luput remote project guidance ini membuktikan bahwa di kala kondisi seperti ini service Glodon terus tetap memberikan solusi terbaik mengubah yang tadinya platform offline kita ubah ke digital atau online selanjutnya dengan mempertimbangkan prinsip dari service Glodon yaitu ada customer oriented kemudian kami juga peduli terhadap value pengembangan customer kami serta win-win solution maka kami mengembangkan service kami menjadi tiga bagian utama nih teman-teman yaitu ada self service ada value added service dan yang terakhir ada regular service seperti yang teman-teman bisa lihat yang warna biru adalah tambahan baru yang kami kembangkan supaya bisa lebih baik dalam melayani customer Glodon yaitu teman-teman semua selanjutnya izinkan saya untuk ngejelasinnya sedikit satu per satu yang pertama adalah Glodon self service nah kami membuat ini karena kami sadar nih sebagai service Glodon kami tidak bisa melayani customer kami selama 24 jam penuh karena adanya keterbatasan main power dan sebagainya maka dari itu kami perkenalkan Glodon online support platform jadi ketika teman-teman sedang mengerjain proyek di rumah pakai kubikos nih terus teman-teman pasti namuin berbagai pertanyaan atau ada masalah-masalah yang bisa ngeganggu proses enerjanya teman-teman semua di dalam kubikos seri seperti TAS GRB dan sebagainya kami sediakan fungsi help online dengan hanya tekan satu tombol aja yaitu tombol X1 teman-teman teman-teman tinggal input aja keyword yang teman-teman ingin cari kemudian dalam sekejap bakal muncul beberapa FAQ beserta jawaban atas keyword yang teman-teman tadi udah input dan yang kedua setiap tahun kami selalu mengembangkan produk kami dari segala aspek dan terus mendorong customer kami supaya bisa meningkatkan kualitas penggunaan software yang tentunya juga akan meningkatkan performa teman-teman nih dalam bekerja teman-teman bisa menghubungi nomor hotline ini yang tertera atau tim kami untuk segera mendapatkan versi terbaru dari kubikos yang seperti tadi udah dijelasin dengan Ibu Adria dan juga Pak Reza nah dengan pastinya setelah mengupdate versi terbaru akan semakin mempermudah pekerjaan teman-teman semua karena bisa mengoptimalkan fitur-fitur dan fungsi-fungsi terbarunya selanjutnya tidak ketinggalan ada self-running tutorials bagian ini khusus kami buat supaya teman-teman bisa lebih mudah dalam mempelajari dan menggali lebih dalam tentang fitur dan fungsi terbaru dari produk kami teman-teman bisa langsung scan QR code-nya atau boleh di screenshot dulu supaya nanti setelah webinarnya selesai teman-teman bisa langsung scan banyak sekali manfaat yang teman-teman bisa dapat dari self-learning tutorials ini karena kami bukan cuman nyediain video tapi juga ada langkah-langkahnya mulai dari pemodelan quantity checking ada juga gimana cara ngeluarin fleksi beripot seperti yang teman-teman inginkan jadi saya ucapkan selamat belajar nih kepada teman-teman semua dan semoga dapat bermanfaat dalam membantu pekerjaan teman-teman supaya lebih cepat mudah dan hasilnya tentu saja lebih akurat dan efisien tapi mungkin dalam pikiran teman-teman semua memang sih disediain berbagai macam platform nih untuk belajar sendiri terus untuk ngegali sendiri tapi kayaknya masih belum cukup deh bu kalau saya gak punya lisensenya untuk buka software ini gimana ya bu jadi kan untuk buka software ini aja saya gak bisa nah selanjutnya di bagian value added customer ini kami juga sadar kalau kalian kami sudah berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu nih teman-teman udah pada WFH nah banyak banget material-material dan alat-alat pekerjaan lain yang masih ketinggalan di kantor belum sempat kita bawa pulang salah satunya itu adalah lisensi kubikors kita juga sadar betapa pentingnya lisensi ini supaya bisa digunakan digunakan apalagi kalau ada deadline mendadak nah maka dari itu kami menyediakan temporary lisensi untuk teman-teman semua supaya kalau misalnya teman-teman belum sempat unbind atau belum sempat lockout lisensinya teman-teman bisa pakai temporary lisensinya kemudian bisa lanjut dari pekerjaannya apalagi kalau ada pekerjaan penting yang mendadak ya teman-teman teman-teman bisa langsung konteks FKM secepatnya kalau misalnya teman-teman butuh temporary lisensi ini supaya pekerjaan teman-teman bisa terus berjalan dan pastinya sesuai rencana kemudian untuk tetap dapat menjaga komunikasi bersama teman-teman sekalian dan selalu berbagi pengetahuan baru bersama kami juga bakal terus mengadakan lebih banyak lagi nih online-online seminar untuk ke depannya kayak hari ini kami terus berusaha supaya bisa terus menjalin komunikasi dan berbagi hal baru kepada teman-teman semua membagi berbagai macam cara yang teman-teman bisa lakuin di rumah supaya UEFA-nya terus berjalan dan juga pastinya terbantu oleh guru dan juga publikos selanjutnya sampai lah kita di bagian regular service nih teman-teman mungkin teman-teman udah cukup familiar dengan konten-konten ini seperti ada software training instalasi software technical support dan juga ada project guidance nah kami bakal terus menjalankan regular service ini semaksimal mungkin jadi teman-teman gak perlu khawatir cuman mungkin bedanya yang tadinya kita offline atau onsite nih ke kantornya teman-teman kita berubah ke platform online kita bisa tetap ngejangkau teman-teman semua dari zoom team viewer microsoft team ataupun platform-platform digital lainnya kami masih bisa jamin yaitu kalau service quality dan service attitude kami akan selalu sama teman-teman kemudian kami juga sadar bahwa UEFA sendiri sebenarnya bukanlah solusi jangka panjang yang kita semua inginkan tapi selama ini berlangsung kami akan berusaha untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada customer kami kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya teman-teman yaitu bagaimana cara kita menghadapi nih kecemasan diri kita selama menjalankan work from home sebagian besar dari kita pasti ingin tetap up to date dengan info-info di sekitar kita misalnya kita bisa googling kemudian kita bisa lihat di sosmed dari instagram line today ada juga detik.com dan sebagainya tapi pastinya karena lagi hektik nih sekarang informasi yang kita dapat itu pasti kebanyakan negatif yang malah bikin kecemasan diri kita semakin bertambah berikut ini adalah jawaban yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri yaitu kurangilah menaruh perhatian terhadap sesuatu yang tidak bisa kita ubah tapi mulailah menaruh perhatian terhadap sesuatu yang bisa kita ubah teman-teman seperti misalnya kita bisa meningkatin pengetahuan kita supaya mempermudah pekerjaan kita maka dari itu kami persembahkan online training course ini sebagai salah satu solusinya konten dari online training ini mirip kayak training yang biasa kita lakuin tapi teman-teman bisa ngelakuinnya dari rumah supaya bisa lebih fokus terhadap informasi yang didapat dan juga perkembangan diri kita masing-masing kami nyediain video juga yang teman-teman dapat lihat supaya bisa dipelajarin step by stepnya teman-teman bisa buka video ini dari mana aja dan kapan aja ini tentunya akan meningkatkan produktivitas teman-teman selama UEFA berlangsung nah dari tadi kita udah membahas tentang apa aja yang bisa kita ubah dan kita tingkatkan selama pandemi ini berlangsung kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi efisiensi kerja yang rendah ketika berada di rumah nah pastinya ini wajar banget ya teman-teman karena biasanya kita pulang kerja pengen lepas beban pengen istirahat di rumah tapi sekarang malah kita harus kerjanya juga dari rumah saran kami adalah teman-teman bisa nentuin sendiri learning goal-nya teman-teman supaya bisa terus mendorong diri sendiri supaya lebih aktif nih selama di rumah salah satunya adalah dengan mendapatkan sertifikasi dari Glodon nah teman-teman bisa bikin target nih pengen dapat satu sertifikat dari Glodon selama satu minggu misalnya nah ini adalah contoh learning goal yang teman-teman bisa lakuin untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa sekali lagi scan QR code-nya yang ada di sebelah kanan atau di screenshot dulu supaya nanti bisa di scan ya teman-teman singkatnya saya jelasin sedikit nih satu persatu yang pertama ada personal certificate nah untuk personal certificate ini ada 4 tingkatan yang bisa teman-teman capai mulai dari basic sampai dengan expert mungkin untuk basic certificate-nya teman-teman udah pada punya ya karena udah pernah ngikutin dari basic training nah untuk level-level selanjutnya bisa teman-teman jadiin sebagai learning goal-nya teman-teman sertifikat ini ini tentunya bakal nambah value dari teman-teman sendiri baik secara personal maupun untuk di company tempat teman-teman bekerja kemudian ada juga company certificate nah ini sangat penting nih untuk company teman-teman supaya bisa ngebantu dalam proses bidding jadi ini membuktikan bahwa company teman-teman udah mulai masuk ke dunia BIM dan juga sebagian besar developer di Indonesia juga udah menjadikan BIM sebagai salah satu syarat yang harus digunakan dalam perhitungan untuk certified trainer atau trainer certificate ini adalah untuk teman-teman yang udah mampu mengajarkan program to be cause kepada teman-teman lainnya secara mandiri jadi teman-teman semua udah nentuin nih learning goal-nya teman-teman untuk meningkatkan efisiensi selama WFH semoga setelah mengikuti webinar ini teman-teman bisa nentuin sendiri learning goal-nya teman-teman semua berikutnya karena dari tadi kita udah gak bahas soal sertifikat saya akan ngejelasin sedikit tentang pentingnya mempunyai global e-sertifikat nah yang pertama teman-teman bisa cek sendiri sertifikatnya secara online tinggal dimasukin aja nomor sertifikasinya dan teman-teman bisa lihat bisa buka kapan aja e-sertifikatnya dari mana aja nah kemudian juga untuk company certificate tentu ini bakal sangat ngebantu banget untuk meningkatkan brand company-nya teman-teman jadi ada satu nilai plus dibandingkan dengan company-company lain nah untuk personal certificate ini juga bisa menjadikan salah satu nilai tambah untuk teman-teman sendiri supaya bisa mempromosikan diri dan tentu aja memperluas peluang perjalanan karya teman-teman supaya bisa terus tetap berkompetisi dengan BIMPS lainnya jadi teman-teman bisa ikut Go Digital nih bersama Glodon saya rangkum sedikit dari yang tadi udah kita bicarain yaitu pertama teman-teman bisa kirim alamat email teman-teman baik ke sales ataupun ke service kami supaya bisa didaftarkan temporary license-nya teman-teman bisa pakai secara gratis selama 2 minggu ke depan kemudian untuk pembelajaran Kudikosnya teman-teman juga gak perlu khawatir karena kami juga menyediakan free 3 days online training dan juga ada self-learning tutorials yang bisa teman-teman akses kapan aja supaya bisa mempermudah teman-teman dalam penggunaan software Kudikos setelah itu kalau teman-teman menemuin masalah ketika ngerjain project bisa tanya-tanya ke service kami melalui online technical support dan yang terakhir teman-teman bisa mulai nambah aktivitas di rumah dengan sertifikasi Glodon sebagai learning goal-nya teman-teman seperti itu ya teman-teman baik tidak terasa sudah sampai lah kita di ujung perkenalan nih mengenai 3 kategori service Glodon yang bisa teman-teman dapatkan kapan aja dengan mengetahui hal ini kami harap teman-teman gak perlu khawatir lagi dan selalu percaya kepada service yang diberikan oleh Glodon supaya tentunya kita juga sama-sama bisa membantu kerjaan teman-teman selama corona pandemi ini berlangsung saya tekankan sekali lagi jangan ragu menghubungi service kami kapan aja dan kami bakal selalu siap untuk membantu teman-teman semua untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa scan QR code-nya ini saya tampilkan sekali lagi supaya bisa mempermudah teman-teman dalam penyelitianannya ya semoga kita semua selalu sehat-sehat dan dapat terus beraktifitas serta meningkatkan produktivitas kita selama warfa berjalan terima kasih atas waktunya teman-teman semua dan yang terakhir ada satu lagi ini adalah sertifikat keikutsertaan dalam pelatihan 5D BIM Kubikos yang merupakan kolaborasi dari Glodon Indonesia dan Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Virjen Bina Konstruksi dan Kementerian PUPR sertifikat ini adalah buah kerjasama ke buah belakang untuk memajukan konstruksi nasional melalui sosialisasi BIM kepada masyarakat industri konstruksi nasional nah untuk selanjutnya saya persilakan waktu dan tempat kepada Bapak Fushyeng Ting selaku general manager dari PT Glodon Teknik Indonesia dan juga Bapak Cakranaga selaku kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Direkturat General Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat silakan waktu dan tempatnya ya Bapak-bapak As a general manager of Glodon Indonesia I am deeply honoured to be able to work with PTK Badaj Bina Konstruksi Kementerian PUPR in a collaboration that enhances and supports the Indonesian construction industry Our collaboration covers socialization and also training in the realm of BIM and digital construction We hope this collaboration can bring fruitful results not only for the both parties but more importantly for the general public As Glodon Indonesia has always been striving to bring the Indonesian AEC industry into digital era through the power of technology Thank you Pak Cakra atau masih di tempat Pak Cakra Pak Cakra Pak Cakra bisa langsung disampaikan ya ceremonial untuk sertifikasinya Pak boleh langsung aja oke 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 disini nanti kita akan mengeluarkan video mengeluarkan set kehadiran kehadiran untuk terkait dengan kegiatan webinar ini terima kasih terima kasih terima kasih juga kepada Mr. Seis dan juga Mbak Sylvie Baik Bapak Ibu sekalian jadi poin dari pembahasan dari Mbak Sylvia harusnya sekarang teman-teman sudah mulai tahu nih planning digitalisasi masing-masing dari diri kalian mau kayak gimana dan poin kedua adalah dengan digital bersama growdown teman-teman gak usah khawatir mau work from home work from the beding work from the warung tapi janji teman-teman please just stay at home for now gak-gak-gak corona virus tapi untuk growdown growdown tetap ya di kondisi apapun itu service kita akan terus berjalan dan tetap men-support teman di kondisi apapun nah sekarang kita tiba di sesi berikutnya yaitu Q&A Bapak-Bapak Ibu bisa lihat di tab web kita ada lihan untuk pertanyaan silakan beri pertanyaan kepada Ibu di tersebut saya memberikan kira-kira 1-2 menit untuk Bapak dan Ibu untuk memberikan sejumlah pertanyaan nanti saya akan kompal dan tanyakan ke tim service kita untuk dijawab mungkin waktunya bisa dimulai dari sekarang by the funding mungkin kita bisa prepare untuk terima kasih 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 terima kasih